Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada hari ini hingga 27 Oktober 2024. Apa sebenarnya Lembah Tidar yang jadi tempat pembekalan Kabinet Prabowo Gibran? Berikut informasinya untuk Anda. Lembah Tidar berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya di kaki Gunung Tidar, sebuah bukit dengan ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Selama tiga hari, para menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti acara pembekalan. Agendanya adalah membahas program kerja prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakaboming Raka. Kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer dan Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap menjajah. Akademi Militer Lembah Tidar didirikan pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Legend TNI Urib Sumuharjo, tak lama setelah Indonesia merdeka dan telah menjadi institusi utama yang mendidik dan melatih para calon perwira TNI Angkatan Darah. Tak hanya dikenal sebagai tempat taruna dan taruni belajar, Akmil di Lembah Tidar juga mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, moralitas, dan dedikasi terhadap bangsa dan negara. Lokasi yang terpencil dan suasana alam yang mendukung menjadikan Lembah Tidar tempat yang ideal untuk bisa fokus pada pembentukan karakter dan kemampuan taktis. Lembah Tidar juga dianggap memiliki nilai sejarah dan religi, bahkan disebut sebagai Paku Tanah Jawa. Lembah Tidar menjadi simbol dari ketangguhan, disiplin, dan pengabdian para calon perwira yang ditempa dengan berbagai pendidikan fisik, mental, dan intelektual. Tim Liputan Kompas TV